Viral seorang ibu diduga alami baby blues berniat lempar bayinya kerel, ternyata ribut dengan suami. Sebuah video yang memperlihatkan seorang ibu diduga mengalami baby blues hingga berniat melemparkan bayinya kerel kereta api, viral di media sosial. Dari video, terlihat wanita tersebut terlihat meronta-ronta dan meminta agar petugas keamanan membiarkannya. Kok biarin, ibu kenapa? Ada masalah? Kan bisa diomongin baik-baik, ujar petugas keamanan setempat. Saat wanita tersebut ditenangkan, anaknya yang masih bayi terdengar terus menjerit dan menangis kencang. Kompol David mengatakan informasi yang beredar di media sosial itu terdapat kesalahan. Ia meluruskan bahwa ibu yang berinisial I-38 itu bukan berniat membuang bayinya. Namun justru ingin mengakhiri hidupnya dengan cara melompat kerel kereta api. Rupanya, i diduga stres lantaran memiliki masalah dengan suaminya. Diketahui bahwa penumpang tersebut sedang bermasalah dengan suaminya, kata David. Senin, 4 September 2023. Berdasarkan keterangan petugas stasiun Pasar Minggu, wanita itu mencoba melompat kerel kereta saat suaminya membeli air minum. Namun, tidak diinformasikan secara detail apa permasalahan i dengan suaminya. Penumpang saat ditemui oleh petugas, mengakui mengambil kesempatan untuk lompat dari peron selagi suaminya pergi membeli air. Ujar dia. Usai melakukan aksi nekatnya tersebut, kini itelah dikembalikan ke rumahnya. Tidak hanya itu, itelah membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Terima kasih telah menonton!